ya oke guys assalamualaikum balik lagi dengan jaki ya guys hari ini tanggal tanggal berapa nih 23 Agustus pukul 19 lewat 30 menit gue mau bahas ya guys PBNU jadi gue udah baca berita nih PBNU siap kelola tambang 26.000 hektare nah gue mau bahas berapa potensi atau proyeksi ya uang yang berputar ya tapi ingat gue disclaimer on pertama gue akan fokus ke finansialnya gue akan fokus ke keuangannya ya dan gue akan fokus ke industri nya itu yang pertama jadi selain itu gue gak akan bahas yang kedua gue akan membahas dengan bahasa yang sesederhana mungkin yang gue bisa jadi kalau misalkan gue ya guys gue sebagai orang yang berkecimpung di pasar modal ketika mau membeli sebuah saham terutama saham batu bara itu ada beberapa hal yang gue lihat pertama itu cadangan batu baranya cadangan batu baranya ditambang tersebut ada berapa sih berapa juta ton atau berapa puluh juta ton ya atau berapa ratus juta ton ada berapa miliar juta ton macam-macam ya kalau perusahaan-perusahaan TBK itu macam-macam cadangan batu baranya yang kedua itu volume produksinya batu bara ini kan dari tanah kemudian tanahnya dikupas ya batu baranya diambil kemudian nanti batu baranya setelah digali diangkut dibawa ke tempat terbuka kemudian dibawa ke pelabuhan atau sungai dibawa kan dibawa dari tambang pakai truk biasanya diturunkan di ruangan terbuka di tempat terbuka kalau mau dijual ya nanti diangkut dulu pakai kapal tongkang kayak begitu guys nah biasanya yang kedua akan dilihat dahulu produksinya itu dalam satu tahun berapa kemudian yang kedua adalah volume penjualannya volume penjualan ya belum tentu sama dengan volume produksi misalkan dalam satu tahun volume produksinya itu ada di angka eh 5 juta ton misalkan nah yang dijual ini belum tentu 5 juta ton bisa jadi cuma 3 juta ton bisa jadi 4 juta ton ya kayak begitu guys selama tergantung dari persediaan yang dikelola selala selam tergantung persediaannya berapa jadi volume penjualan itu belum tentu sama dengan volume produksi nah penjualannya kemana bisa ke domestik untuk kepentingan apa untuk pupuk kemudian untuk semen kemudian untuk pembangkit listrik ya yang paling sering pembangkit listrik yang kita gunakan sehari-hari ini ya untuk nyalain nyalain kipas nyalain AC itu pembangkit listrik masih banyak yang menggunakan tenaga wap PLTU itu menggunakan batu bara untuk pembangkit listrik lah ya ada yang untuk kebutuhan domestik ya di dalam negeri ada yang diekspor ada yang diekspor ekspor kemana ke China ke India kemudian ke Korea Selatan dan negara-negara yang memang membutuhkan batu bara karena Indonesia adalah salah satu produsen batu bara terbesar di dunia nah itu yang ketiga yang dilihat yang dilihat volume penjualannya dalam satu tahun berapa kemudian yang keempat harga batu baranya jadi di global itu memang ada acuan ada acuan harga batu bara ini sekarang harga batu bara acuan global itu ada di angka 146 US dollar per ton cuman belum tentu pihak atau perusahaan di Indonesia yang menjual batu bara keluar atau ekspor dengan harga segini belum tentu karena kenapa ya Kementerian ESDM punya harga acuan nah ini ada harga batu bara 123 nah ini Kementerian ESDM selalu mengupdate setiap bulannya ini digunakan untuk apa macem-macem untuk kepentingan penghitungan pajak misalkan untuk royalti dan sebagainya nah biasanya ya tidak menggunakan angka ini ya tetap menggunakan angka ini ini tergantung apa kalorinya guys jadi kalori di dalam batu bara itu berbeda-beda semakin tinggi kalorinya semakin tinggi pula harga batu batu baranya semakin rendah kalorinya harga batu bara juga semakin rendah itu yang keempat harga batu baranya biasanya yang dilihat nah yang kelima adalah nilai tukar US dollar nah ini guys ya nilai tukar US dollar kalau misalkan tadi gua bilang kalau penjualan ekspor berarti kan menjual ke luar negeri biasanya transaksinya menggunakan US dollar kalau US dollar nya tinggi itu diuntungkan biasanya kalau US dollar nya rendah itu ya tidak diuntungkan tidak untungnya tidak setinggi apabila US dollar nya sedang tinggi nah sekarang kita tahu PBNU ya PBNU dalam hal ini sudah mendapatkan siap kelola nah ini siap kelola 26.000 hektare 26.000 hektare sebenarnya ya ada beberapa perusahaan-perusahaan di Indonesia terutama TBK ya kita bahas yang TBK ada beberapa karena kalau TBK bisa kita lihat di laporan keuangannya ada beberapa perusahaan TBK yang mengelola mengelola tambang nah perusahaan-perusahaan TBK itu ada banyak baik perusahaan-perusahaan batu bara itu ada banyak di Indonesia baik yang TBK baik yang tidak TBK yang tidak listing di bursa efek Indonesia ini nih gua buka yang memang TBK yang datanya bisa kita lihat bersama nah sekarang kalau misalkan ya kalau misalkan dia di angka 26.000 hektare ini ada beberapa perusahaan ada indika indika energi indika energi ini ya dia berdasarkan IUPKA KJA ini KJA ini adalah anak perusahaan dari indika energi namanya Kideko Jaya Agung nah ini disingkat KJA dapat melakukan kegiatan operasi produksi pada wilayah pertambangan seluas 33.000 hektare jadi kita tahu nih yang namanya KJA itu 33.000 hektare ya tepatnya seginilah 33.887 hektare ya 33.887 hektare ini indika indika energi ya ya melalui anak usaha yang namanya adalah Kideko Jaya Agung nah ada juga perusahaan yang dia mengelola 24.000 hektare atau 22.000 hektare apa Bara Multi nah ini guys Bara Multi nih guys Bara Multi itu dia mengelola nah ini kita bisa lihat nih guys ya di laporan keuangannya Bara Multi ini ya kegiatan utama AGM ini Antang Gunung Meratus Antang Gunung Meratus nah berdasarkan ketentuan PKP 2B Antang Gunung Meratus bertindak sebagai kontraktor yang bertanggung jawab atas operasi pertambangan batu bara sampai tahun 2029 di daerah seluas 22.000 hektare nah ini nih 22 433 hektare nah sekarang kan kita udah punya gambaran nih oh berarti ada nih yang deket nih hektarnya hektarnya sekali lagi hektarnya ada nih yang deket nah kalau kita lihat ya barang multi nah ini kan barang multi nih barang multi sesarana yang mengelola adalah AGM Antang Gunung Meratus mengelola ini nih 22.000 hektare nah Antang Gunung Meratus ini ya BSSR ini kalau kita lihat pada tahun 2024 kuartal satu kuartal satu guys ya kuartal satu itu berarti dari eh Januari hingga Maret tahun 2024 barang multi itu dari Januari hingga Maret tahun 2024 yang diketahui mengelola 22.000 hektare ya ini yang tertulis ya sebenarnya dia bukan 22.000 kalau gua tidak salah ada 24.000 222 ribu nya ini nih yang ini nih yang dikortai kartan negara ini kalau tidak salah nah Hai dia mendapatkan revenue revenue itu pendapatan ya pendapatan pendapatan itu ada di angka 3,82 triliun itu guys nah kemudian yang namanya perusahaan barang multi dia punya beban apa beban gaji pajak royalti ya kan ketika nambang dia harus nyewa alat berat atau beli alat berat atau mungkin ada kontraktor tambang kontraktor tambang itu di Indonesia juga banyak guys yang yang paling yang paling mungkin lu familiar ya itu ada yang namanya pamapersada nah lu mungkin lu mungkin belum tahu pamapersada ini siapa tapi pamapersada itu merupakan anak usaha dari United Traktor ya United Traktor dia Komatsu tahu ya alat berat Komatsu nah itu United Traktor United Traktor itu anaknya dari Astra Inter nasional kayak gitu guys nah kemudian ada ada Delta Delta kayak gini guys nih itu juga kontraktor nah ini ini Delta dunia makmur kemudian ada Dewa ya ini ini Darmahenwa ini ini kontraktor kontraktor pertambangan nah itu kalau misalkan pengelola menyewa kontraktor tambang ya juga harus dikeluarkan ada yang harus dikeluarkan cuman dan balik lagi ke sini ya ke Baramulti Baramulti ya ini guys di sini nih guys sekedar buat gambaran Baramulti itu dalam satu kuartal dari Januari sampai Maret dia dapat 3,82 triliun laba bersihnya laba bersih berarti setelah dikurangi ini ya guys ya setelah dikurangi kewajiban dan kewajiban dia itu dapat labanya sekitar 668 miliar dia mengelola sekitar 26 ribu hektare itu Baramulti nah di Indonesia sendiri ada banyak ada Adaro Energy Indonesia dia laba bersihnya berapa sih dalam periode Januari sampai Maret 2024 laba bersihnya ada di angka 5,9 triliun itu berdasarkan laporan keuangan terbaru kemudian ya ada Golden Energy dia dia dari periode Januari sampai Juni 2024 itu ada di angka 5,2 triliun laba bersihnya nah cadangan batu baranya ada di angka 900 juta ton kemudian ada Bukit Asam Bukit Asam ini BUMN kita ya guys ya dia laba bersihnya ada di angka 2,3 triliun periode Januari sampai Juni tahun 2024 cadangan batu baranya berapa nih Bukit Asam? ada di angka sekitar 2 miliar ton guys 2 miliar ton ke atas nah Baramulti ya itu produksinya ada di angka 5,6 juta ton ingat itu produksinya produksinya 5,6 juta ton baru Baramulti itu yang tadi mengelola sekitar 22 ribu hektare itu loh nah dia bisa memproduksi sekitar 5,2 5,6 juta ton dalam periode Januari sampai Maret 2024 laba bersihnya yang sudah dihasilkan itu 668 miliar cadangan batu bara-bara multi ada di angka 65 juta ton nah ini guys nah ini bara multi ya laporan keuangan per 31 Maret 2024 ya total cadangan per 31 Maret 2024 ada di angka 65 juta ton nah itu buat perbandingan aja buat gambaran nah sekarang berapa PBNU nanti bisa mengelola 11-26 ribu hektare? ya kita gak tau kita gak tau karena tergantung dari ininya cadangan batu baranya berapa volume produksi dalam 1 tahun berapa volume penjualannya berapa harga batu baranya berapa nilai tukar USD nya berapa tapi kalau gue lihat ya kalau gak salah nih ya di liputan 6 tadi gue baca nah ini guys nah ini nih di Kalimantan Timur ya nah di Kalimantan Timur X Kaltim Primakol luasnya 26 ribu hektare nah produksinya baru sebagian dieksplorasi sebagian kecil saja dieksplorasi sehingga kita belum tau semuanya berapa belum tahu nah ini kalau berdasarkan info dari Ketua Umum PBNU Kiai Haji Yahya Kolil ya Kolil jadi jadi memang kalau bukan perusahaan terbuka kita gak terlalu bisa mendalami tapi kalau perusahaan terbuka bisa nah ini berapa keuntungannya ya paling tidak kita udah ada gambaran dari ini nih guys nah dia memang kalau misalkan 26 ribu hektare lu bisa mengira-ngira sendiri ya nah itu tergantung dari dari pengelolanya apakah nanti efisien bisa atau tidak efektif atau tidak gitu sehingga nanti dari volume penjualan ya dia produksi kemudian dia menjual dapet uang dipotong beban-beban nah baru ketemu laba bersihnya berapa nah itu itu gambarannya guys nah industri batu barat itu seperti itu oke mudah-mudahan video ini bermanfaat ya guys ya semoga lu sehat selalu gua akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih